Oke Pak, untuk kali ini langsung saja Pak, mungkin dari kita, kita mungkin sudah tahu membahas apa, tapi mungkin teman-teman belum tahu, jadi mungkin dari kita juga sudah banyak mendengar mengenai sebuah kasus yang sangat ramai, hingga sampai mencinta perhatian publik juga dari kita juga mungkin sudah pasti mengikuti perkembangan dari kasus ini, di mana terdapat beberapa pihak di dalamnya, mungkin kasus Ferdisambo Pak, kasus terkait dengan penembakan oleh anggota kepolisian. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya, kemudian apa yang menjadi kasus ini itu menjadi perhatian banyak pihak Pak, termasuk masyarakat. Oke, terima kasih Mas. Kenapa kasus FS ini ya, Ferdisambo ini sangat menarik bagi masyarakat teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat dari tipologinya ya, dari jenis-jenis kasusnya terlebih dahulu, kalau ada kasus yang melibatkan kepolisian, apapun itu, pasti menarik bagi masyarakat. Masyarakat ini seolah-olah sedang menunggu gitu ya, polisi ini menemukan kesalahannya. Jadi, kan kita tahu persis ya, bahwa citra kepolisian-kepolisian ini kan sedang tidak bagus ya. Dalam beberapa tahun terakhir, sebetulnya polisi sedang gencar-gencarnya untuk membangun citra mereka. Tapi terkadang dengan satu kasus saja, citra mereka akan hancur berkeping-keping gitu ya. Nah, kenapa kasus ini menarik teman-teman sekalian? Karena informasi yang disampaikan oleh media ini simpang siur. Jadi, berawal dari informasi dulu awal-awalnya ya, ada informasi baku tembak antara ajudan Polri. Nah, dari kasus ini saja, kita belum tahu faktanya. Dari kasus ini saja, kita sudah melihat, tuh ada masalah apa ini? Kok ada ajudan saling baku tembak ini? Wah, itu sudah menarik masyarakat. Mereka sudah mulai mencari apa yang terjadi dengan perkara ini. Ditambah lagi muncul fakta berikutnya, eh ternyata melibatkan kekerasan seksual yang konon si korban ini dianggap melakukan kekerasan seksual pada istri si FS ini. Wah, jadi makin tertarik orang untuk memperhatikan. Loh, kekerasan seksual seperti apa yang dilakukan sehingga baku tembak kan gitu. Kemudian ada lagi fakta yang disampaikan rekaman CCTV bisa hilang. Loh, kok ada yang hilang? Pasti ada yang janggal ini. Nah, ketika melihat ada kejanggalan, otomatis masyarakat terus-menerus menggali informasinya. Hasil visumnya juga bermasalah, bahkan sampai diulang untuk kedua kalinya tau visumnya. Kemudian faktanya berubah terus-menerus. Muncul orang-orang baru di situ. Keterlibatan si polisi yang lain, ada pihak lain yang juga terlibat, dan segala macamnya. Nah, ini yang kemudian membuat kasus ini menjadi menarik. Yang pertama karena memang subjeknya ini subjek yang sangat khusus ya, seorang yang untuk kepolisian. Terlebih melibatkan seorang jenderal juga, seorang perwira tinggi dalam kepolisian. Nah, ini yang kemudian tidak bisa menahan masyarakat untuk terus-terusan ingin tahu. Ditambah lagi dengan media kita yang terus-menerus membelu api tuh. Setiap hari ada berita tentang ini, sehingga masyarakat menjadi semakin penasaran gitu ya. Kalau kita lihat sebetulnya perkara ini perkara yang sederhana ya, pembunuhan selesai sudah. Tapi karena melibatkan subjek tertentu dan ada upaya dukaan menutup-nutupi perkara ini, sehingga perkara menjadi perkembang dan lain sebagainya. Kayak gitu, Mas. Jadi mungkin karena memang ini berkaitan dengan saling bagu tembak antara anggota kepolisian, Pak Awalnya. Kemudian banyak fakta-fakta di sana yang janggal juga. Kemudian alur cerita yang kemudian seiring berjalannya dengan waktu, seiring berjalannya dengan perkembangan kasus ini sedikit berubah. Dan itu berkaitan dengan bagaimana perhatian masyarakat terhadap kepolisian ini, institusi kepolisian ini yang memang agak kurang baik mungkin seperti itu, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sudah nunggu memang masyarakat ini. Kalau kasus melibatkan kepolisian, ada apa ini? Mesti gitu. Reaksinya pasti akan seperti itu. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan berkaitan dengan menurunnya kepercayaan publik dari masyarakat, apakah dengan kejadian ini kepercayaan masyarakat terhadap institusi itu akan semakin menurun atau bagaimana, Pak? Oke, jadi tahun 2015 kalau tidak salah, 14-15 ini saya dengan seorang rekan, ini jadi mitra komponas, mitra komisi kepolisian nasional. Nah, dari keanggotaan kami di mitra komponas ini, kita melihat ada beberapa permasalahan yang cukup mendasar gitu ya. Jadi, kepolisian ini sering mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan kinerjanya. Mulai dari ketidak profesionalan polisi, sampai dengan perbuatan-perbuatan yang itu diduga merupakan pelanggaran etik, bahkan pelanggaran pidana ya, dari situ kita perangkatnya. Kemudian kalau kita lihat data hasil survei ya, baik dilakukan oleh carta politika, oleh indikator, sebetulnya citra kepolisian ini mulai membaik, mas. Sebetulnya ya, kalau ada data yang kita lihat gitu dari tahun 2014 sampai tahun 2021, grafiknya ini meningkat. Kalau disurvei kepuasan masyarakat terhadap kepolisian ini cukup meningkat sebetulnya. Kecuali tahun 2020 ini agak menurun. Nah, kemarin pas kejadian FS ini disurvei lagi sama dua lembaga survei ini, carta politika sama indikator, ternyata hasilnya drop, menurun. Dari 1.200 responden yang disampel ya sama dua lembaga ini, ternyata hasilnya lembaga kepolisian atau institusi ini nomor dua paling bawah terkait kepercayaan publiknya. Kayak nomor dua paling bawah. Saya nggak nyebutkan nomor satu apa ya, nggak perlu saya sebutkan. Nomor dua dari bawah gitu, polisian. Kemudian dari yang satunya lagi, dari indikator yang berbeda, terkait dengan penegakan hukumnya. 37 persen masyarakat Indonesia dari 1.200 sampel tadi itu mengatakan bahwa penegakan hukum Indonesia ini antara buruk dan sangat buruk sekali. 37 persen. Yang 60 sekiannya, ya ada yang mengatakan baik, ada yang cukup, dan lain sebagainya. Tapi 37 persen, ambil 40 persen mengatakan sangat buruk. Nah ini indikator yang tidak bagus ya, terkait dengan penegakan hukum. Satu, kepercayaannya menurun. Yang kedua, penegakan hukumnya juga dianggap jatuh. Yang awalnya mencoba dibangun dengan susah payah oleh lembaga kepolisian, ternyata dengan satu kasus ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik, bahkan semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia ini khususnya ditangani oleh kepolisian, ini tidak bagus. Bahkan buruk, sampai sangat buruk sekali yang dilakukan. Seperti itu. Jadi memang itu berkaitan, jadi salah satu kasus yang cukup punya banyak pengaruh terkait dengan kepercayaan publik juga. Terus titik baliknya itu ya tadi ya, karena ada kasus, kemudian kepercayaan masyarakat yang berdasarkan dengan hasil survei awalnya meningkat, karena ada salah satu kasus tersebut, dan kemudian menurun seperti itu, Pak. Dan saya pikir posisi dari institusi kepolisian ini kan cukup krusial ya, Pak, dalam hal penegakan hukum. Saya rasa cukup penting untuk punya citra baik di masyarakatnya. Ya, sebagai pintu masuk kan ya kepolisian. Artinya perkara itu sebelum lanjut ke tingkat pemeriksaan persidangan, entry gap-nya kan oleh kepolisian ini. Kalau di awal sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, bagaimana yang bisa limpah ke penuntutan sampai ke kepolisian persidangan, tentunya kan juga dampaknya akan sistemik seperti itu. Kalau di awal saya sudah tidak percaya masyarakat, makin ke belakang nanti makin gimana kira-kira? Makin tidak percaya biasanya. Seperti itu. Oke, Pak. Nah, terkait dengan kasus ini ya, Pak. Mungkin dari hasil beberapa portal berita yang saya lihat bahwa untuk kasus ini diperkarakan ada dua, Pak. Terkait dengan pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice. Nah, mungkin banyak dari teman-teman juga yang masih belum sepenuhnya mengerti Sebelumnya apa yang dimaksud secara lebih lanjut mengenai obstruction of justice itu sendiri, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ini penting ini. Kenapa? Karena Indonesia itu sangat suka menggunakan istilah yang itu bukan istilah hukum. Dan itu bukan istilah kualifikasi kejahatan atau tidak pidana. Ini sering kali kita seperti ini. Contoh paling sederhana. Nah, kita sering mendengar istilah pungutan liar, ya. Pernah dengar istilah pungutan liar, ya? Pernah pernah. Kalau saudara saya tanya, pungutan liar itu melanggar pasal berapa dalam undang-undang apa? Jawabannya akan bingung. Pengelini masuk dalam perbuatan apa ya? Pemerasan kah? Dalam KUHP kah? Ataukah pasal 12I undang-undang tipikor? Pungutan liar dalam artian tindak pidana korupsi. Nah, ini tidak ada penjelasan secara tegas dalam undang-undang maupun di dalam apapun ya tentang apa itu pungutan liar. Bahkan surat edaran Polri pun yang membahas tentang pungutan liar juga tidak memberikan batasan. Pungutan liar itu ada di mana? Belum selesai kita ngomong tentang pungutan liar, muncul lagi istilah lainnya yang sempat rame waktu itu ya. Persekusi. Pernah dengar ya? Iya, pernah. Persekusi. Apa kata persekusi itu? Persekusi ini bentuknya kayak gimana? Nah, muncul skep Polri. Surat keputusan Polri membahas tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai persekusi. Nah, belum selesai dengan persekusi, muncul lagi istilah ujaran kebencian. Hate speech. Hate speech ini apa lagi? Dalam undang-undang apa diatur tentang hate speech? Belum jelas lagi urusan. Sekarang muncul lagi istilah obstruction of justice. Nah, ini yang perlu kita garis bahasaui teman-teman sekalian bahwa apa sebetulnya obstruction of justice ini? Ini merupakan kualifikasi delik dalam tindak bidana? Ataukah ini hanya sekedar istilah yang dipergunakan sehari-hari? Baik oleh media maupun oleh apapun namanya gitu ya? Kalau kita rujuk dari segi teorinya, agak panjang ya? Indrianto Seno Aji dan Umar Seno Aji. Ini ada lima bentuk ini dari content of God ini. Yang pertama ini subjadis rule. Apa ini subjadis rule? Usaha untuk mempengaruhi persidangan. Nah, misalnya ada media ya yang tiap hari melaporkan berita tentang suatu perkara. Yang intinya hakim ini kalau nggak mutus perkara ini, hakimnya tidak punya moral misalnya. Nah, sehingga hakim ini kalau nggak mutus sesuai dengan kehendak medsos ini, dia mikir-mikir. Wah, ini nanti saya dihujat sama netizen ini. Nah, akhirnya kan mau tidak mau hakim terpengaruh tahu dengan netizen tadi itu. Nah, ini namanya subjadis rule. Ini content of God yang pertama. Yang kedua ada namanya disobeying code order. Tidak mematuhi perintah pengadilan. Misalnya disuruh datang sebagai seorang saksi, dia tidak mau hadir. Nah, ini melanggar perintah dari pengadilan. Ini content of God yang kedua. Yang ketiga ada scandalizing the court. Yang dibahas ini perkaranya. Tapi yang disasar sama media atau sama pihak luar ini, hakimnya. Misalnya hakimnya memeriksa perkara A, ini ternyata pernah terlibat perkara ini. Nah, yang disasar ini adalah moraliti dari hakimnya. Yang tujuannya menjatuhkan martabat dari pengadilan. Apa hubungannya ini antara hakim yang menyidangkan perkara dengan moralnya yang sedang dibahas oleh netizen? Nah, ini juga tidak boleh. Ini bagian dari scandalizing the court. Bagian dari content of God. Yang keempat, ini misbehaving in court. Jadi, kalau ada orang berperlaku yang tidak baik dalam pengadilan. Misalnya teriak-teriak dalam ruang sidang. Kemudian duduknya tidak sopan. Kemudian melakukan hal yang tidak patut dalam ruang sidang. Ini juga content of God. Nah, yang terakhir ini baru obstruction of justice. Mengganggu jalannya proses untuk mencari keadilan. Di level mana ini? Kalau kita kategorikan dia itu bagian dari content of God. Ya, levelnya di level pengadilan. Bagaimana contohnya? Ya, buahnya misalnya hakimnya mau sidang. Ternyata mau sidang ini dikempesi rodanya. Sehingga dia tidak bisa berangkat. Ini obstruction of justice. Saksi ini kemudian dihalang-halangi. Bahkan dilukai. Bahkan dibunuh saksinya. Ini juga obstruction of justice. Nah, ini istilah yang ramai secara teoretik. Merupakan bagian dari content of God. Nah, masalahnya adalah sekarang. Yang disebutkan sama pihak kepolisian, oleh pihak media. Yang disebut dengan obstruction of justice ini. Melanggar yang mana? Atau obstruction of justice ini merupakan bagian dari kualifikasi delik yang mana? Nah, ini yang tidak jelas teman-teman sekalian. Jadi, yang disebut dengan menghalang-halangi penyidikan. Menghalang-halangi orang mencari keadilan ini. Kualifikasi deliknya ada di mana? Kalau kita tarik kemudian secara implementatifnya. Di dalam KUH pidana. Ini ada beberapa pasal yang termasuk di dalam. Yang kalau dilihat dari pengertiannya. Ini masuk dari istilah observation of justice ini. Setidaknya dalam bab delapan KUH pidana ini ada beberapa pasal yang dikategorikan masuk sebagai observation of justice. Istilah itu kejahatan terhadap penguasa umum dari pasal 221 sampai dengan pasal 233. Ini kalau kita ngomong dalam KUHP. Nah, bagaimana kalau ternyata di luar KUHP ada tidak tindak pidana yang dikategorikan sebagai observation of justice? Sekali lagi saya sampaikan, undang-undang manapun, baik KUHP maupun di luar KUHP, tidak pernah menyebutkan istilah sebagai obstruction of justice. Kita ambil contoh misalnya di dalam undang-undang narkotika. Ini ada ini, di dalam undang-undang narkotika ini disebutkan ada orang yang menghalang-nghalangi penyidikan dalam tindak pidana narkotika. Nah, tapi tidak menyebut itu adalah obstruction of justice. Undang-undang tipikor, ini yang sempat rame tahun 2018 kalau tidak, 2017. Ada penyidik KPK, ex-penyidik KPK yang sekarang sudah dipindahkan ke polisian kembali. Nah, itu merusak barang bukti, menghilangkan. Terekam CCTV saat dia mengambil berita berkas-berkas perkara itu. Nah, sehingga dia menghilangkan barang bukti perkara korupsi. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya si perlaku tindak pidana korupsi ini bisa mungkin dikurangi ancaman pidana atau bahkan dibebaskan tindak ancaman pidana dalam perkara tipikor. Nah, ini yang kemudian perlu kita garis bawahi sekali lagi bahwa obstruction of justice ini bukan istilah kualifikasi delik. Sehingga kalau saudara mencari di dalam undang-undang akan kesulitan ketika ngomong tentang apa yang diberikan batasan sebagai obstruction of justice. Karena dalam undang-undang sendiri tidak menyebut ini. Bahkan secara teoretik istilah contempt of court sendiri pun tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Istilah ini sangat banyak dipakai di negara-negara kamal law system, bukan di negara sipil law system. Seperti itu. Nah, itu teorinya. Seperti itu. Jadi memang obstruction of justice ini tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang kita? Tidak, tidak disebutkan. Tapi kalau melihat dari pengertiannya, ada beberapa pasal yang kalau melihat dari pengertiannya, ini kayaknya obstruction of justice ya. Itu merujuk ke situ bisa. Ada beberapa pasal yang masuk ke situ ada. Jadi memang sebenarnya kita tidak mengenal dengan obstruction of justice ini. Namun memang ada beberapa pasal yang bisa dijadikan rujukan untuk membahas tentang obstruction of justice itu sendiri, Pak. Ini Mas ya, saya bertanya-tanya, kenapa media atau kepolisian menggunakan istilah obstruction of justice? Kenapa tidak pakai istilah langsung menghalangi penyidikan? Ini yang saya terus bertanya-tanya. Kenapa tidak menggunakan istilah pemerasan? Kenapa pakai istilah pungutan liar? Kenapa tidak menggunakan istilah perundungan? Kenapa tidak menggunakan istilah apa? Kenapa pakai istilah persekusi? Nah, yang istilah-istilah itu sangat sulit ketika harus diterjemahkan dalam undang-undang karena maknanya akan bisa luas. Kenapa tidak langsung menyebutkan? Kalau ngomong tentang menghalangi penyidikan, ada di dalam undang-undang PPKOR. Ngomong tentang menghalangi proses persidangan, ada dalam KUH pidana. Tapi kalau ngomong obstruction of justice, ini kan abstrak ya. Mengganggu keadilan. Apa maknanya ini? Saya terserang tidak terlalu sependapat dengan istilah yang seringkali dipakai oleh Indonesia. Seperti itu. Tapi mungkin barangkali Bapak sendiri tahu sebenarnya istilah dari obstruction of justice yang digunakan oleh media ataupun pihak-pihak di sana, itu sebenarnya dari mana Pak? Mungkin barangkali. Oke, jadi sekali lagi ya dari segi teoretiknya tadi ya. Mungkin mereka ngambilnya dari kontem of code tadi itu. Bagian dari kontem of code sehingga muncul istilah obstruction of justice. Menghalangi orang mencari keadilan baik dalam penyidikan maupun dalam tingkat yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat resminya ini, kan berkas FS ini sudah limpah ke penuntutan ya. Sudah level ke penuntut umum sehingga sudah masuk ke ranah penuntutan. Itu ada pasal-pasal yang disertakan di situ. Ada pasal-pasal yang coba disusun oleh pihak penyidik untuk dilimpahkan ke penuntut umum. Nanti penuntut umum akan membuat rencana penuntutan dan akan memilah pasal mana yang akan dipergunakan untuk menuntut terdakwa FS dan turut serta yang lainnya. Juntur 55-56 yang lainnya. Nah kalau boleh saya katakan, rujukan utamanya mereka tetap pada KUH Bidana. Kalau saya lihat dalam beberapa platform media itu mereka merujuk kepada pasal 221. Ayat ke-1 dan ayat ke-1 butir ke-2 dan pasal 233 KUH Bidana. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam sumber yang saya baca mereka juga merujuk pada undang-undang ITE. Baik pasal 49 maupun pasal 48 ayat 1. Ini yang ada empat rujukan pasal yang mereka pergunakan. Tinggal nanti penuntut umum akan menggunakan pasal yang mana ini. Apakah alternatif kah ataukah bagaimana untuk memilah dua pasal yang ditawarkan untuk dua perbuatan yang dilakukan. Seperti itu. Oke mungkin kurang lebihnya mungkin seperti itu terkait dengan obstruction of justice sendiri. Tapi karena istilah dari obstruction of justice yang mungkin cukup luas ya Pak ya. Maksudnya mencari keadilan dan sebagainya. Sebenarnya unsur apa saja yang dapat memenuhi tindakan dari obstruction of justice itu sendiri? Oke jadi kita batasi ya. Kita batasi bahwa bicara tentang unsur dari tindak pidana dari obstruction of justice itu kita batasi pada yang ditawarkan sama penyidik ya. Jadi biar nggak terlalu luas. Kita batasi dari pasal yang ditawarkan oleh penyidik untuk dilimpakan ke penuntut umum. Kita ambil saja misalnya pasal 49. 49 ini ancaman pidananya. 10 tahun. Nah diancam 10 tahun untuk perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang melanggar pasal 33. Kita lihat pasal 33. Pasal 33 itu adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Melakukan tindakan apapun ini tidak dijelaskan dalam undang-undang ini, undang-undang itu ini. Apa perbuatan yang dilakukan? Tidak diberikan batasan secara fakultatif maupun kumulatif di dalam undang-undang ini. Ini hanya tindakan tersebut berakibat pada terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ini mungkin kalau kita lihat pasal 33 ini, tidak ada kaitannya dengan obstetra atau justis. Benar atau tidak? Tidak ada hubungannya. Mengganggu sistem elektronik. Apa hubungannya dengan penegakan hukum dan penegakan penyidikan? Tidak ada hubungannya. Kita lihat dalam pasal berikutnya, 48 yang ditawarkan oleh pihak penyidik untuk melimpahkan perkara ini ke penut umum. Setiap orang yang memenuhi unsur dimaksud dalam pasal 32 ayat 1. Ancamannya 8 tahun. Apa ini pasal 32 ayat 1? Rumusannya juga sama. Tidak ada sama sekali yang menyebutkan tentang menghalangi penyidikan. Tapi ini spesifik. Yaitu dengan sengaja tanpa melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik. Nah, dari sini pun dua pasal yang ditawarkan oleh pihak penyidik ini. Tidak ada yang membahas tentang obstruction of justice. Tapi yang dilakukan dengan menghilangkan, dengan mengurangi, menambah, yang ditambahkan adalah informasi dalam CCTV. Sehingga orang nariknya ini, karena yang diubah ini CCTV, undang-undang ini tidak memberikan batasan. Mengubah tadi itu untuk apa? Apakah untuk alat bukti di persidangan ataukah untuk apa? Enggak ada. Mengubah sistem informasi, baik milik orang persoalan, maupun milik publik. Nah, karena dia tidak berwenang mengubah informasi yang dia lakukan, maka dia akan dikenai pasal ini. Ini sama sekali tidak merujuk tentang obstruction of justice-nya. Yang dilakukan hanya mengubah CCTV ini. Menambahkan footage footage atau menambahkan data-data yang tidak valid dalam CCTV, sehingga seolah-olah itu adalah valid. Padahal tidak. Nah, ini apakah ini obstruction of justice? Mungkin ini obstruction of justice, walaupun tidak ada rumusan pasal yang menyebutkan untuk menghalangi penyidikan. Tidak ada. Tapi kita selalu berasumsi, ya mereka mengubah. Itu pasti ada tujuan dan maksudnya. Nah, tujuan dan maksudnya adalah untuk menghapuskan jejak tindak pidana utama yang dia lakukan. Dalam ini adalah pembunuhan. Oke ya? Itu di dalam nonang ITE-nya. Nah, yang di dalam KUH pidana, ini jelas menyebutkan tentang obstruction of justice-nya. Di pasal 221 misalnya, ayat ke-1 menyebutkan. Diancam dengan pidana penjara, ini singkat, sembilan bulan. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya. Atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya. Dari sini kita sudah tahu bahwa pasal ini membahas tentang obstruction of justice. Membahas tentang upaya yang dilakukan untuk menutupi kejahatan yang dilakukan supaya menjadi sulit penyidikannya atau penuntutannya. Nah, dari sini kita tahu bahwa pasal 221 ini memang ditujukan untuk obstruction of justice atau menghalangi penyidikan atau penuntutan. Mari kita lihat berikutnya, pasal 233 yang juga ditawarkan sama PIA Penyidik Ura Penuntut Umum. 233 menyebutkan barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di suatu penguasa yang berwenang. Nah, ini sudah mulai mengerujut atau mempersempit lagi. Merusak, menghilangkan, menggunakan, tidak dapat dipakai, barang-barang yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan. Tapi di sini masalahnya dibatasi. Apa saja barang-barang yang dirusak itu tadi bentuknya adalah akte, surat, atau daftar-daftar yang di atas perintah penguasa umum. Nah, kalau dari sini nggak masuk ini. CCTV itu bukan akte, bukan surat, bukan daftar-daftar. Dan ancaman bidaranya nggak tinggi, 4 tahun. Nah, kalau dari 4 pasal yang saya sampaikan pada pagi hari ini, teman-teman sekalian, kita bisa tahu bahwa hanya ada 2 pasal yang menyebutkan secara spesifik tentang obstruction of justice. Tapi 2 pasal yang ditawarkan sama pihak penyidik, ini memang tidak secara spesifik menyebutkan tentang obstruction of justice. Memang nggak ngomong tentang menghalangi penyidikan. Tapi upaya yang dilakukan itu adalah grand desainnya, tujuan utamanya adalah untuk menghalangi penyidikan atau penuntutan. Di situ ya mas ya? Iya. Jadi memang ada pasal yang memang menyebutkan secara spesifik terkait dengan obstruction of justice ini sebenarnya, Pak. Dan ada yang memang kurang masuk mungkin ya dalam pasalnya terkait dengan obstruction of justice ini. Tapi kemudian, apakah kemudian obstruction of justice ini sebenarnya masuk tindakan golongan berat atau bagaimana, Pak? Oke. Kalau harus kita pilih ya, harus kita kelompokkan ya, apakah obstruction of justice ini masuk dalam tindak pidana, dalam kategori yang ringan, sedang, atau berat, kita harus cek indikatornya terlebih dahulu. Mas Mada ya? Iya. Mas Mada ikut kelas saja tidak di UPN? Iya, Pak. Ada. Pada mata kuliah apa? Pidana khusus. Pidana khusus ya. Saya mungkin masih ingat waktu saya ngajar bahwa setiap mau kita mengelompokkan sesuatu, kita harus cek indikatornya terlebih dahulu. Iya. Akan kita kelompokkan terlebih dahulu. Untuk Mas Mada menyatakan bahwa apakah perbuatan ini dikategorikan sebagai ringan, sedang, dan berat, harus kita cek terlebih dahulu apa kriterianya untuk menyebutkan ini ringan, sedang, dan berat. Oke ya? Gitu. Oke. Ada beberapa teori dalam hukum pidana yang dapat dipergunakan untuk mengkategorikan ini. Yang paling simpel yaitu dalam teori malainse dan malainprohibita. Mungkin pernah dengar dalam hukum pidana. Istilah malainse ini dipakai sebagai salah satu kriteria paling dasar. Untuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana dengan kategori berat, itu adalah perbuatan yang sebelum diatur sama undang-undang sekalipun, ini dikategorikan sebagai kejatan berat. Dengan melanggar apa? Melanggar norma masyarakat, melanggar norma agama, norma adat, dan sebagainya. Paling simpel apa? Pencurian. Di agama manapun menyebutkan pencurian ini sebagai bentuk kejatan atau dosa. Pembunuhan, pemarkosa, dan sebagainya. Bentuk-bentuk seperti ini yang dikategorikan sebagai malainse. Yang kedua malainprohibita. Ada perbuatan tertentu yang baru dikategorikan jahat ketika diatur dalam undang-undang. Sebelumnya ini nggak diatur jahat ini sama masyarakat. Tapi karena diatur dalam undang-undang, maka dianggap sebagai jahat. Apa contohnya memberikan uang pada pengemis? Mungkin saudara, mau sopak memberikan uang pada pengemis dikategorikan sebagai bentuk jahat? Cek pasal 504 KUH Bidana, 505 KUH Bidana. Seseorang yang meminta-minta dengan atribut atau dengan menggunakan musik atau dengan menunjukkan kondisi tubuhnya atau menunjukkan kondisi nestapa dirinya. Itu dipidana dengan perbuatan pengemisan ya, 504 KUH Bidana. Orang zaman dulu nggak mengatakan bahwa pengemisan ini merupakan bagian dari tindak pidana. Tapi karena diatur dalam KUH Bidana, dalam KUHP, maka dia disebut sebagai tindak pidana. Disebut sebagai malainprohibita. Nah, di dalam KUH Bidana itu sendiri, kemudian dikategorikan. Malain segini yang kemudian diterjemahkan sebagai misdraven atau kejahatan, diatur dalam buku kedua KUHP, yang malainprohibita ini diatur dalam buku ketiga KUHP, atau pelanggaran. Nah, sehingga kategori kalau kita ngomong berat atau ringan, paling gampang di Indonesia, lihat itu diatur di mana. Kalau diatur dalam buku kedua, maka itu berat. Diatur dalam buku ketiga KUHP Bidana, maka itu ringan. Nah, ini paling simpel. Nah, dalam teori yang lain, ada yang menyebutkan tentang felonis sama misdemenors. Ini yang juga paling banyak dipakai di negara-negara kamal law system. Jarang dipakai di negara-negara civil law system. Ada tindak pidana yang dikategorikan sebagai felonis. Nah, yang dikategorikan sebagai felonis ini adalah tindak pidana yang kategorinya berat. Walaupun saya tidak tahu apa kriteria dia menggunakan istilah berat dan ringannya. Sedangkan yang dikelompokkan sebagai misdemenor, ini yang tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Ini terlebih dahulu. Terus, kalau kita sudah menggunakan kriteria ini, malah insi malah in proibita untuk Indonesia, diatur dalam buku kedua adalah kejahatan, buku ketiga adalah pelanggaran. Nah, yang kita sebut sebagai obstruction of justice tadi itu kan diatur dalam pasal 221 dan 233, yang dipergunakan sama pihak penyidik untuk melimpahkan perkaranya ke penutup umum. Kalau kita lihat pasal 221 dan 233 itu masuk dalam buku kedua atau kejahatan. Artinya malah insi, bukan malah in proibita. Sehingga kalau saya tanya ke saudara, kalau kayak gini kejahatan ini termasuk dalam kategori berat atau ringan, Mas? Kalau masuk buku dua, Berat gitu ya. Oke, itu kalau menggunakan istilah malah insi malah in proibita. Sekarang saya ganti lagi dengan kriteria yang lain. Bagaimana kalau seandainya obstruction of justice itu tidak masuk dalam KUHP? Contohnya, obstruction of justice dalam pasal 21 dan 234, menghalang-halangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi, atau menghalang-halangi penyidikan dalam tindak pidana narkotika. Masuk di mana dia? Apakah masuk dalam tindak pidana yang ringan atau berat? Nah, dalam hal ini kita lihat ancaman hukumannya. Di dalam undang-undang tipikor maupun dalam undang-undang narkotika, ancamannya berat di atas 4 tahun semuanya. Berarti dia masuk sebagai yang berat juga. Dengan menggunakan kriteria ancaman pidananya. Sehingga baik merupakan KUH pidana, baik itu di luar KUH pidana, rata-rata ancamannya ini berat. Kecuali yang tadi itu, yang pasal 221, ancamannya 9 bulan loh cuma. Berarti kan di bawah setahun. Ini ringan atau berat tentunya? Nah, kalau pakai kriteria malah insi, malah improbita, kejahatan sama pelanggaran, ya apapun pasalnya, apapun ancaman pidananya, kalau diatur buger 2, maka itu berat kan gitu logikanya. Sehingga jawabannya ketahuan ya, tergantung dari bentuk tindak pidananya, apakah tindak pidana itu diatur dalam pidana khusus, ataukah dalam pidana umum, dalam KUH pidana. Kalau diatur dalam KUH pidana, semuanya masuk kejahatan ini, berat berat. Bapak diatur di dalam undang-undang yang di luar KUH pidana, justru lebih berat lagi ancamannya. Seperti itu, Pak. Jadi memang ada, kita harus melihat dari indikatornya seperti apa ya, Pak. Emang bisa dikaitkan dengan terkait apa yang Bapak sampaikan tadi, malah insi dan malah prohibita, terkait bagaimana penggolongan dari tindak pidana itu, apakah masuk tindak golongan dengan sedang atau berat, seperti itu, Pak. Itu dong. Berarti kan jawabannya berat, ya? Berat. Kemudian kalau misalkan kita berbicara mengenai segi penyelesaian kasus. Apakah sebenarnya kasus ini itu rumit? Atau sebenarnya karena memang ada banyak pihak yang terlibat di sana, Pak? Oke. Jadi kalau sebagaimana depan saya sampaikan, ini kasus kan, ya mohon maaf saya katakan, nggak menarik sebetulnya ya. Pembunuhan biasa. Saya tidak menapikan bahwa pembunuhan ini perkara yang ringan, tidak ya. Tapi pembunuhan, berapa jumlah pembunuhan terjadi di Indonesia setiap hari? Banyak. Yang terbaru kemarin ada, mohon maaf ini ya, ayah sama anaknya memfakal jatuh, membunuh satu keluarga, kemudian mayatnya dimasukkan dalam sepiting, itu juga parah loh. Tapi karena pelakunya ini bukan pejabat publik ya, bukan seseorang dengan kriteria tertentu, sehingga perkara yang nggak di-blue up sepitingkan rupa. Nah, sebenarnya perkara ini perkara yang simpel, apalagi terjadi di lokasi yang sudah jelas on-off CCTV-nya dan lain sebagainya. Masalah jadi rumit adalah ketika instrumen-instrumen pendukungnya, alat bukti atau barang bukti pendukungnya ini dihilangkan atau dimodifikasi sepitingkan rupa. Nah, kalau ditanya apakah ini peristiwa yang rumit, jawabannya tidak. Ini perkara yang simpel, tapi karena melibatkan pejabat tertentu yang punya kewenangan untuk mempersulit proses jalannya perkara ini, jadinya rumit. Sehingga muncul fakta-fakta tambahan, bahkan sampai muncul tim gabungan untuk mencari fakta dan segala macamnya. Wah, jadi rumit ini, sampai ada Komnas HAM juga turun dan lain sebagainya. Sehingga sejauh mana selevel guru mitan ini, sehingga memang melibatkan banyak pelaku. Tapi pelaku yang dilibatkan ini kan pelaku yang bukan atas kehendak dirinya sendiri, atas perintah dari atasannya. Apakah ini berlaku pertanggung jawaban, komando di situ, ataukah berlaku alasan pembenar karena melaksanakan perintah jabatan atau karena dalam keadaan tertekan atau dalam keadaan terpaksa. Nah, ini yang perlu kita tunggu bersama. Tapi kalau saya ditanya apakah ini perkara yang rumit, jawabannya enggak. Ini perkara yang simpel. Tapi menjadi rumit ketika ya tadi itu faktanya berubah dan bergeser tergantung dari yang menyusun fakta itu sendiri. Dan sialnya menyusun fakta adalah yang melakukan tindak-tindak. Jadi memang sebenarnya kasus ini enggak terlalu rumit ya. Cuman mungkin karena fakta hukum di lapangan yang berubah-berubah. Kemudian banyak alat bukti yang cukup-cukup sulit untuk dibuktikan juga karena hilang dan sebagainya. Termasuk dengan para pihak yang terlibat ini ya mungkin toko besar ya, karena jenderal gitu. Bintang dua loh. Iya, bintang dua. Jadi mungkin kalau misalkan ditanya apakah ini rumit ya sebenarnya enggak. Mungkin karena memang pihak yang terlibat di sana kemudian menjadi kasus ini sangat terlihat rumit dan panjang padahal sebenarnya enggak. Ya, benar seperti itu. Karena dia mampu mendesain. Mampu mendesain perkara ini dengan membelokkan fakta sesuai dengan keendakannya dia supaya dia bisa lolos dari jeratan hukum. Nah, jadinya mana yang benar, mana yang enggak. mana yang fakta, mana yang bukan. Jadi komplikated di situ. Sehingga susah untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak. Kan gitu masalahnya. Ya. Oke Pak, lanjut. Kita balik terkait tadi Pak ya. Apakah kemudian dituntutnya tersangkat mengenai perbuatan of traction of justice maupun pembunuhan berencana ini sebenarnya sudah tepat atau bagaimana? Oke. Kalau ditanya tepat dan tidak tepatnya apakah obstruction of justice yang dicampaikan untuk menut-nut si FS ini tepat atau tidak tepat ya kembali lagi saya masih enggak sepakat dengan istilah obstruction of justice ini. Kenapa? Karena pasal yang dipergunakan pasal dalam undang-undang ITE pasal 48, 49 yang merujuk pada pasal 33 dan 32 undang-undang ITE ini sama sekali enggak ngomong tentang obstruction of justice loh. Sama sekali enggak menyangkut tentang itu. Kita ngomong tentang mengubah dokumen elektronik ya memang dokumen elektronik ini dipakai untuk membuktikan adanya tindak pidana tertentu. Nah apakah ini merupakan obstruction of justice di mana batasannya ini yang kemudian saya tidak sepakat. Kalau disebutkan istilah yang berbeda misalnya melakukan tindak pidana menghapus atau menghilangkan barang bukti misalnya atau apa oke saya lebih lebih sepakat dengan itu. Tapi kalau dikategorikan apakah sepakat dengan pasal yang diberikan oke mungkin sepakat ya tapi apa namanya istilahnya apa terlebih dahulu yang pas karena yang dipakai pasalnya ini dalam delik khususnya itu undang-undang ITE yang sama sekali tidak merujuk pada obstruction of justice tapi di dalam KUH pidana ngomong tentang obstruction of justice pasal 221 atau 233 nah nanti akan akan dipilah ini nanti sama pihak kejaksaan bentuknya kalau ada umum sama khusus seperti ini apakah ini merupakan bagian dari leg spesialis kan gitu kita ingat bahwa yang umum ini tentang obstruction of justice yang undang-undang ITE ini bukan obstruction of justice nah apakah yang bukan ini dapat dikategorikan leg spesialisnya oh bukan hal yang sama kok gitu satu ngomong menghalangi penyidikan memang betul pasalnya menghalangi penyidikan tapi yang satu ini merusak barang bukti merusak dokumen elektronik yang itu tidak menyebutkan istilah obstruction of justice sehingga nanti perbuatannya akan dipilih yang mana pasalnya untuk yang satu perbuatan ini ya yang perbuatan yang dikategorikan obstruction of justice apakah menggunakan undang-undang ITE-nya ataukah KUH pidana-nya kalau perbuatannya ini leg spesialis ya orang-orang pasti akan pakai undang-undang ITE karena lebih spesialis nah masalahnya ini kan tidak tidak se-level gitu loh beda permasalahan atau dalam hal ini kita sebutkan sebagai konkursus idealis and that's a summon loop perbarengan dalam tindak pidana kalau ada dua perbuatan yang diatur oleh undang-undang yang berbeda ya baik umum sama khusus maka mana yang akan dipergunakan ya lari kembali lagi ke permasalahannya kalau sama-sama digunakan mana yang dipakai ya yang khusus ya dalam hal ini adalah undang-undang ITE yang dipergunakan sehingga jawaban saya pas atau tidak dari empat pasal yang diusulkan sama pihak penyidik kepada pelukum umum ini saya rasa pas ini pas yang dipakai walaupun nanti jaksa akan kebingungan menentukan mana yang akan dipergunakan dengan metode seperti apa nanti apakah alternatif atau bentuknya seperti apa itu yang pertama yang kedua dengan pembunuhan berencananya pas enggak ketika disampaikan tentang pembunuhan berencana saya rasa ya pas gitu karena ada perencanaan dengan beribadikan banyak orang bahkan sampai kapan dia akan dieksekusi juga sudah direncanakan sehingga ya pas dengan 340 nah bentuknya bagaimana nih dakwaannya tentunya kumulatif gitu ya akan digabungkan antara perbuatan yang diduga atau diistilahkan obstruction of justice dengan pembunuhan berencananya akan ditambahkan sebagai dua perbuatan yang berdiri sendiri seperti itu mas oke jadi mungkin menurut bapak sendiri memang sudah tepat terkait dengan pasal yang disangkakan kepada tersangka tadi pak ya betul tapi kemudian jilainya apa gitu lah ya ya walaupun mungkin tidak yang terkait dengan UUIT tadi terdapat beberapa pasal yang tidak merujuk secara jelas memenai obstruction of justice itu sendiri tapi kemudian apakah ada konsekuensi dari menahulukan proses persidangan dari salah satu perkara antara pembunuhan berencana dan obstruction of justice oke kalau kita lihat dari sepintas ya dalam limpasan perkaranya tahap pertama tahap kedua yang sudah terimbangkan ini tidak ada split sync tidak ada pemisahan perkaranya jadi perkara si apa namanya FSI ini akan dilimpahkan secara fugging digabung digabung sehingga kalau di fugging seperti ini digabung seperti ini tidak ada opsi untuk mendahulukan mana tidak ada karena mereka dalam satu perkas dalam satu dakwaan untuk mengkumulasikan perbuatannya antara perbuatan yang dikelompokkan sebagai option of justice dan tindak pidana pemuluhan berencana mereka akan dikumulatifkan sehingga tidak ada yang mengesampingkan terlebih dahulu walaupun di Indonesia ini ada ada perbuatan-perbuatan pidana yang mengesampingkan tindak pidana yang lain memang ada contohnya narkotika misalnya ini sama-sama tindak pidana umum tapi kalau narkotika ini diperiksa bersamaan dengan tindak pidana pembunuhan misalnya maka narkotikanya akan diperiksa terlebih dahulu nah memang seperti itu dalam teorinya tapi dalam dalam hal ini perkara FS ini keduanya dalam berkas yang sama sehingga tidak ada kemungkinan untuk memisahkan perkara ini dalam perkara yang berbeda atau mendahulukan yang mana terlebih dahulu nah di Indonesia juga ada lagi perkara yang mengecualikan perkara yang diperiksa terlebih dahulu dan akan dinyatakan gugur ketika perkara pokoknya berjalan apa ini perah-peradilan ini saya seringkali berbicara dengan keras di di banyak forum ya termasuk di jurnal saya juga menulis tentang ini bagaimana mungkin ada perah-peradilan sudah dimulai kemudian perkara pokoknya dimulai eh perah-peradilan tiba-tiba gugur dengan otomatis karena perkara pokoknya berjalan nah ini kan dua perkara yang berbeda kenapa saling mengecualikan dan saling menggugurkan gitu nah ini yang tidak bisa nah untuk perkara FS ini tidak dimungkinkan untuk ada untuk ada yang didahulukan karena mereka dalam satu perkara di voking sehingga perkara akan berjalan bersama-sama akan disidangkan secara bersama-sama pula disitu oke Pak karena perkara dua perkara tersebut dikabung ya Pak apakah kemudian ada kemungkinan bisa mendapatkan hukuman secara maksimal Pak karena termasuk tindakan pidana yang termasuk berat ya terkait dengan ancaman pidana Indonesia ini kan negara yang menggunakan model pemidanaan dua model mas ya ada yang disebut dengan kumulatif diperluna ada yang absorpsi dipertajam nah apa ini maknanya ini diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP ini eh sorry 66 dan 65 66 dan 67 sorry ada tiga pasal yang mengatur tentang ini tentang penjatuhan pidana ini kapan ini akan dijatuhkan nah ketika perkara ini kumulatif ya ini kan sudah jelas ya ada obstruction of justice ada pembunuhan berencana oke nah ketika ancaman pidana ini sejenis ya ketika sejenis maka perkaranya ini yang berdiri sendirinya akan ditambahkan ancamannya misalnya satunya ini tadi kita anggap 8 tahun misalnya ya ancamannya kemudian satunya lagi ini 10 tahun ancamannya ditambahkan ini keduanya nah ancamannya ini dijumlahkan 18 tahun ini sedangkan ancaman maksimal di Indonesia kan 20 tahun nah sehingga ini gak apa-apa masih di di apa dijumlakan jadi ancamannya nanti akan diberikan 18 tahun ini kalau sejenis nah masalahnya adalah bagaimana kalau ancaman pidana ini tidak sejenis misalnya obstruction of justice ini pidana penjara 8 tahun penjara misalnya kemudian berencana ini pidana mati ini kan tidak sejenis ini bentuknya nah kalau gak jenis seperti ini bagaimana berlaku obsopsi yang diperluna dipertajam dipertajam jadi terserap mereka ke tindak pidana yang paling maksimal paling maksimal tentu pidana mati tau disini sehingga tidak ada pidana yang lebih berat dari pidana mati sehingga akan diserap itu semua walaupun dia melakukan nanti terbukti ada banyak tindak pidana yang dia lakukan nantinya ya tapi ketika ada ancaman pidana mati disitu maka akan terabsopsi semuanya menjadi satu tindak pidana yaitu ancaman maksimal pidana mati seperti itu kalaupun ternyata dia tidak di ancaman pidana mati dan dijatuhi pidana seumur hidup misalnya ya semua akan terserap disitu karena ini yang maksimal seperti ini tapi kalau ternyata dia diancam dengan pidana 20 tahun penjara nah ya otomatis maksimalnya di total tadi ya ketemunya 18 tahun itu ya 18 tahun itu yang dipergunakan tapi masalahnya ini kan bukanlah ancaman pidana yang sejenis sejenis pidana mati atau pengguna berencana itu ancamannya sehingga kalau seperti ini maka akan terabsorpsi lain kalau di Amerika Serikat ada seseorang kalau melakukan lebih dari satu tindak pidana perbarengan ya konkursus realis misalnya melakukan empat tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri di ancam 25 tahunan misalnya maka otomatis dia akan kena 100 tahun penjara ini kalau di Amerika Serikat akan dijatuhi 100 tahun penjara nah di Indonesia karena tidak berlaku sistem seperti ini kumulatif yang diperluna ya akan dijumlakan semua tapi tidak boleh dari yang paling berat ditambah dengan sepertiga atau tidak boleh melebih maksimal 20 tahun penjara ya itu itu ancamannya walaupun perkara nanti akan terbukti dua-duanya obstruction of status terbukti pembunuhan berencana terbukti maka akan terabsorpsi dengan maksimal adalah pidana mati nantinya seperti itu oke berarti memang ada kemungkinan bisa Pak mendapatkan hukuman secara maksimal iya karena pembunuhan berencana pun sudah pidana mati itu ancamannya itu ancamannya maksimal diberikan sehingga masalahnya nanti akan menuju ke situ tidak pemberatan yang disampaikan oleh pihak masjid-sakit nanti akan merujuk pada kondisi bahwa si pelaku ini perlu diancaman pidana mati atau tidak nah ini yang jadi pertanyaan bersama kita tunggu bersama-sama ini nanti iya gitu dan mungkin karena memang ini kasus ini belum selesai Pak sebenarnya jadi kita masih harus nunggu betul untuk beberapa waktu ke depan perkembangan dari kasus ini seperti apa iya juga mungkin karena itu tadi pertanyaan terakhir yang saya bisa lontarkan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak T mau meluangkan waktu untuk hadir di kesempatan kali ini mungkin saya juga mengucapkan mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan atau perbuatan yang mungkin agak kurang menyerahkan dan mungkin begitu ya dari teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak T pagi ini hari ini dan mungkin bagi teman-teman yang mungkin sebenarnya penasaran atau belum tahu bisa dengerin podcast episode kali ini dan juga untuk yang penasaran juga mengenai podcast yang dimiliki oleh Pak T sendiri nanti bisa diakses melalui link deskripsi untuk teman-teman selanjutnya ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kami dapat mengakses link Instagram yang tertera di kolom deskripsi sekali lagi saya mewakili teman-teman yang ada di sini mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan kami pamit undur diri terima kasih sampai jumpa di episode selanjutnya terima kasih amin selamat menikmati